Hai selamat pagi orderan Tokopedia antas nama Budianto Wijaya Makassar panel ATS mode kapasitas baterai ada penambahan Wifi monitoring dan cos yang software Swift ini panelnya saya dimokan pembacaan KWH masih nul ini saya coba ini ya lampu membaca KWH membaca 8,4 kemudian untuk perpindahan kemudian untuk bagian dalam ini sudah ada tandanya semua Pak ya untuk pot koneksi ya jalur PLN jalur inverter beban sama jalur DC jadi nanti jangan salah masangnya kemudian untuk monitoring Wifi itu juga yang sebelah kanan untuk jalur PLN kemudian yang sebelah kiri jalur PLTS terus COS change over switch ya kalau misal mode auto panel ini bekerja ke bawah kalau ada mode emergency Bypass naik ke atas ya seperti ini untuk settingan LPD ini saya taruh Cut off satu itu batas tengah kemudian Cut off 2 batas bawah ini saya taruh di 23,8 kemudian Reconnect 2,2 terus Cut off 2 batas bawah 22 Reconnect 2,0 nanti kalau misal mau setting sendiri bisa sesuaikan dengan kebutuhannya ini saya coba turunkan tegangan baterai perpindahannya pada Cut off tengah tadi 23,8 ya pindah kemudian kalau misal PLN padam ya saya matikan masih punya cadangan separuh di baterai kalau misal PLN belum nyala beban masih disuplai sama baterai nanti lama-lama juga akan habis baterainya sampai Cut off bawah tadi 22,0 dikisaran 20% ya seperti ini kemudian kalau misal PLN belum nyala ya tetap mati kalau misal PLN nyala ya lampu masih bisa nyala kalau PLN belum nyala nanti berarti nungguin sampai nilai Reconnect yang dimasukkan ya nanti tegangannya naik terus naik inverternya lagi ini Cut off bawah sudah nyala kemudian kalau misal PLN padam Oh ini belum bisa PLN karena Cut off atas belum ya saya naikkan tegangannya oh PLN masih nyala masih padam ini ini pindah kalau misal PLN padam nah pindah otomatis kemudian untuk settingan WiFi untuk piring device ke WiFi nanti ada videonya enggak saya jelaskan cuman ini saya demokan ya ini PLN terpakai ya 15,94 kemudian disini konsumsinya ini kemarin ya sudah sudah saya naikkan coba sehari semalam kalau misal ini saya apa namanya saya matikan lah seperti ini kemudian saya nyalakan PLN nanti yang perlu di setting awal itu mode pengaktifkan Pak pengaktifkan itu di sini ya status pengaktifkan kalau default ini mati nanti harus dihidupin jadi saat pertama kali device kena power itu dia langsung nyala nanti nanti ada videonya saya kasih linknya terus ini mau saya saya hapus perangkat ya nanti jadi supaya enggak connect sama HP saya jadi saya hapus perangkatnya di sini untuk jalur PLTS hapus perangkat informasi Oke kemudian jalur PLN saya hapus perangkat kalau bus perangkat nanti itu lampunya yang hijau itu enggak nyala terus dia akan connect sama ini kalau belum piring dia akan kedap-kedip biru bukan hijau ini ya mati jadi kalau belum diaktifkan nanti panel ini nggak bisa nyala jadi harus nombol ini dulu manual anak-anak saya haha iya akan ?!" Terima kasih telah menonton!